Bismillahirrahmanirrahim Infaq pertama, kepala keluarga kepada anggota keluarganya Saat Zul Hijah ini, coba anda mengevaluasi Bukan hanya meningkatkan kuantitas infaq Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya Atau anak-anak tambah bekal, bukan Coba anda evaluasi, memasuki bulan Zul Hijah ini Selama anda berikan nafkah untuk keluarga Berapa diantara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah SWT Cek Anak-anak disekolahkan di mana Antum capek-capek cari kerja dibiayai Tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat Jenazah tidak bisa menyolatkan Antum Antum meninggal tidak bisa menghafani Antum Apa investasi Antum, tidak ada gunanya di situ Hanya dunia saja, kalau cuma mengangkat status dunia Antum ketinggalan Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia Anda ingin anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil Nilainya tidak ada Cerupkan air ke dalam gelas Angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia Cuma segitu nilainya Tidak berlomba untuk akhirat Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat Maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya Dunia itu seperti bayangan Kalau Antum kejar-kejar, capek, tidak akan ditangkap Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di situ kejar terus Capek Antum Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia Silahkan cek orang-orang dulu Mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga Ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam Dan bukan aib, kalau anak kita Misalnya sekolah dalam umum, tidak ada masalah Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya Hadirkan hadisnya, cek lagi Rumah yang Antum kemudian Titipkan pada istri ketika Antum bekerja Jadi apa di dalamnya? Cuma sekedar tidur, istirahat Masak dan sebagainya, jangankan Anda Yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu Pernah tidak rumahnya dipakai zikir? Madis ilmu Tempat untuk bermunajik kepada Allah Tempat untuk mendidik anak-anak yang dekat dengan Allah Ada gak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada yang gak contoh untuk sholat berjamaah? Ada gak si kecil punya sejadah? Jangan-jangan anak gak bisa sholat Bukan karena mereka sulit diminta sholat Karena Antum gak pernah memfasilitasi dengan infak itu Supaya mereka sholat Cuma lihat pakaiannya Pernah gak berikan pakaian khusus untuk sholat? Cuma lihat kelengkapannya Jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang di koleksi Bacaan Quran tidak pernah ada Musab tidak ada Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang sholat? Sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk sholat Coba lihat kendaraan Antum Sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini Dari sekian hidup Antum dititipkan kendaraan Berapa kali Antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya Antum akan ditanya Setiap tetes nikmat yang Anda mendapati Itu titipan Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian Lihat koleksi Buka kemudian Lihat kendaraan dan sebagainya Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia Berapa digunakan untuk kebandingan ibadah di hadapan Allah SWT Makanya saya katakan Modifikasi isinya dari sejak sekarang Antum punya kendaraan Mobil misalnya Isikan Berangkat kemana-mana Itu jadi saksi di hadapan Allah Jadi saksi itu Antum dengarkan tausia Dengarkan Quran di situ Ya pakai motor misalnya Gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya Luar biasa Dan itu indah Kalau tidak percaya coba Bikin visi dari sekarang Perbaiki keluarga Nafkah yang digunakan Gunakan untuk kepentingan nilai-nilai kebaikan Sebagai tuntunan syariat Maka Allah akan titipkan keberkahan di dalamnya Ada seorang ahli Quran Tinggal di pedesa Suaminya bekerja sebagai buruk bangunan Istrinya itu Ngambilin kayu Masya Allah Kadang-kadang tidak malu Di kesawah dan sebagainya Tapi tahu keantum Istrinya hafizah penghafal Quran Anak-anaknya penghafal Quran Suami pulang rumah Cuma 500 ribu di bawah Tapi tidak pernah ada keluhan di lisan Yang dia katakan Masya Allah Alhamdulillah Abi bawa uang banyak sekali Banyak sekali Setiap tamu datang Dimuliakan oleh beliau Makanannya Segalanya macam-macam Ada keberkahan di dalam 500 ribu Tahan dalam sebulan Disebut banyak Dan ada keberkahan di dalamnya Antum 5 juta 15 juta Masih merasa kurang Butuh berapa lagi Jangan lupa like